Isu mengenai perjanjian politik antara Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Prabowo Subianto, jelang pemilihan gubernur 2017 belakangan mengemuka. Perjanjian ini pertama kali disinggung oleh Sandiaga dalam sebuah acara di Youtube. Pengamat politik Deddy Kurnia Shah pun menduga bahwa Sandi atau Gerindra, tengah putus asa melihat Anies memiliki tiket untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Keputus asaan itulah yang dinilai membuat Sandi mengungkit perjanjian tersebut. Deddy pun menduga bahwa Sandi memiliki perasaan tertinggal dari Anies yang kini memiliki tiket Pilpres 2024. Padahal saat Pilpres 2019, Sandi merupakan calon wakil presiden dari Prabowo yang didukung oleh Gerindra. Sebelumnya, desas-desus perjanjian politik yang melibatkan Anies, Sandi, dan Prabowo menjadi sorotan. Perjanjian tersebut diduga berkaitan dengan utang-piutang senilai 50 miliar rupiah. Dalam hal ini, Anies menjadi pihak yang dituding terlibat utang dengan Sandi. Menurut Deddy, utang dalam kontestasi merupakan hal yang lumrah meski tak baik bagi iklim politik Indonesia. Namun, ia menilai bahwa hal tersebut kurang layak disebut sebagai utang lantaran digunakan untuk kepentingan pengusungan. Deddy berpendapat bahwa uang itu justru digunakan untuk membeli patai pengusung. Apalagi kala itu, pada 2017, Anies bukanlah kader dari sebuah partai. Terima kasih telah menonton!